Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa SMK di Gemolong, Seragen mengalami keracunan masal akibat makanan saat kegiatan pengajian di sekolah. Temukan surat suara yang diberikan KPPS telah tercoblos pasangan Capres-Cawapres tertentu, seorang pemilih protes dan merobek surat suara tersebut. Terus anggap pembunuhan kepala keamanan di kawasan industri pergudangan Banjardewa Kota Semarang mengungkap ia membunuh karena sakit hati ditendang korban saat menanyakan soal upah. Terima kasih telah menonton! Memeriahkan Pesta Demokrasi 5 tahun sekali berbagai cara dilakukan warga dan petugas pelaksana pemungutan suara di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ada yang menghias tempat pemungutan suara dengan dekorasi khusus hingga petugas KPPS yang mengenakan seragam sekolah ketika bertugas menyelegarakan pemungutan suara 14 Februari lalu. TPS 18 Kelurahan Pangenjuru Tengah Purworejo memberikan kesan lucu dengan beragam hiasan dekorasi seperti balon, bunga kertas, serta hiasan-hiasan unik yang bertemakan hari kasih sayang yang identik dengan warna merah muda. Di TPS juga disediakan tempat berfoto khusus yang dapat dipergunakan oleh warga usai melakukan pencoblosan untuk bersuah foto. Warga pemilih yang datang ke TPS senang dan tertarik untuk datang memberikan suaranya. Lain lagi dengan apa yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 8 Desa Tanduk Kecamatan Ampel Boyolali ini, mereka kompak mengenakan seragam sekolah, SD, SMP, hingga SMA saat bertugas. Meski berseragam sekolah, petugas tetap teliti memverifikasi satu persatu undangan para pemilih yang mencoblos. Di TPS 8, ada 150 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, dan DPTB sebanyak 4 orang pemilih. Selain untuk memancing minat warga datang ke TPS, para petugas KPPS yang rata-rata sudah berumur ini sengaja mengenakan seragam sekolah untuk mengenang masa sekolah mereka serta menciptakan suasana ceria. Sebagian petugas KPPS mengaku berhasil meminjam seragam sekolah yang muat dengan ukuran tubuh mereka. Namun, sebagian lagi memilih untuk membeli sendiri. Kalau di Boyolali, petugas KPPS mengenakan seragam sekolah mulai dari SMP hingga SMA, petugas KPPS dari TPS 6 Desa Karanggandung, Kecamatan Petahanan Kebumen, seluruhnya mengenakan seragam sekolah dasar. Para petugas KPPS mengenakan seragam lengkap dengan atasan putih bawahan merah. Mereka juga mengenakan topi, dasi, dan sepatu layaknya siswa SD. Terlihat unik dan lucu hingga memancing tawa karena anggota KPPS yang mengenakan seragam SD ini mayoritas bapak-bapak. Mengenakan seragam SD rupanya ampuh membuat warga datang ke TPS. Tercatat, 90 persen warga Desa Karanggandung datang ke TPS 6 untuk mengenakan hak suaranya dalam pemilu 2024. Sukses menarik minat warga memilih. Kreativitas seperti ini akan kembali dilakukan pada penyelenggaran pemilu selanjutnya. Tim Liputan, Noa Borgan Puluhan tempat pemungutan suara yang menggelar pemungutan suara pemilu 2024 di wilayah Demak terpaksa dipindahkan. Pemindahan tersebut dilakukan lantaran lokasi TPS sebelumnya berdampak banjir serta difungsikan sebagai tempat pengungsian. Bertempat di halaman rumah salah satu warga TPS 05 Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Demak. Pengutan suara digelar dengan sederhana. Sebelumnya TPS 05 direncanakan berada di SD Negeri 02 Gajah. Namun batal didirikan karena sekolah difungsikan sebagai tempat pengungsian korban banjir di Kecamatan Karanganyar. Pada TPS 05 tercatat ada 241 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. TPS ini menjadi salah satu perpindahan TPS yang dilakukan akibat dampak dari bencana yang melanda di wilayah Kecamatan Karanganyar. Dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, 21 TPS pindah tempat. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan terdamak banjir yang terjadi sejak pekan lalu hingga saat ini belum juga suruh. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Seorang pemilih di Kabupaten Tegal protes dan menyobek surat suara pilpres di dalam TPS. Begitu mendapati surat suara yang baru ia terima telah tercoblo selebih dulu pada salah satu paslon. Kasus ini tengah ditangani KPU dan bawah seluka Kabupaten Tegal. Kehebohan terjadi di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Rabu Siang. Saat seorang pemilih tiba-tiba histeris melayangkan protes dengan menunjukkan bahwa surat suara capres-cawapres yang ia terima telah tercoblos pada salah satu paslon. Pemilih itu terus berbicara keras sambil menunjukkan surat suara paslon capres-cawapres yang sudah tercoblos. Terdengar juga suara seorang pria lain mengatakan telah terjadi kecurangan menanggapi kejadian tersebut. Ketua KPPS telah berupaya menenangkan pemilih yang protes dan menawarkan untuk mengganti surat suara. Namun suami pemilih tersebut kemudian merobek surat suara capres-cawapres yang telah tercoblos saat diterima pemilih dari petugas KPPS sehingga sempat memicu ketegangan di TPS. KPU dan Bawaslu Kabupaten Tegal turun ke TPS 01 Adiwerna setelah video aksi protes pemilihan atas dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos, pasangan capres-cawapres tertentu, dan penyobekan surat suara capres-cawapres ini viral. Bahwa mekanismenya memang bisa diganti, tapi kemudian pemilih dan keluarganya, belum juga ada keluarganya, ngotot, bahwa ini persengajaan ya, sedang sebenarnya sederhana, tinggal diganti, kemudian dilakukan petugosan. Nanti jajaran kami di pengawas TPS, pengawas desa, kita minta untuk melaporkan hasil pengawasan. Kita kan melawan pengawasan. Dari hasil pengawasan, kalau nanti ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, termasuk pemilih, tadi kalau kita lihat ada misalnya nanti ada apakah dalam surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu tersebut, mengaku dirinya sengaja merobek surat suara yang telah tercoblos lebih dulu, dengan maksud agar tidak disalahgunakan pihak KPPS dan dimasukkan ke dalam penghitungan suara. Ia tak tahu jika tindakan itu melanggar aturan. Seperti itu, saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirubikan dengan tinggal laku kami, dengan bisa ada misi, saya mohon maaf saja. Dan setelah itu, saya pulang, karena kita semua sudah selesai mencoblos, itu jangka sudah selesai. Kasus dugaan kecurangan pemilu ini ditangani KPU dan Bawasu Kebuatan Tegal. Jika ditemukan ada unsur tindak pidana pelanggaran pemilu, kasus akan dilimpahkan ke sentra penegakan hukum terpadu, terutama soal dugaan kecurangan pemilu surat suara yang sudah tercoblos sebelum diberikan kepada calon pemilih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Para calon presiden dan calon wakil presiden unggul di tempat pemungutan suara tempat mereka menyalurkan hak pilihnya. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, unggul di TPS 11, Lempong Sari, Kota Semarang. Dan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, unggul di TPS 34, Kelurahan Manahan, Solo. Hasil penghitungan suara di TPS 11, Lempong Sari, Kota Semarang, tempat calon presiden Ganjar Pranowo mencoblos, menunjukkan pasangan Capres 3, Ganjar Mahfud menang. Ganjar mendapatkan 172 suara, sedangkan untuk lawannya yakni pasangan nomor urut 1, Anies Moimin menjadi pasangan paling sedikit, yakni 19 suara, dan pasangan 2, Prabowo Gibran mendapatkan 76 suara. Sisanya tidak sah sebanyak 3 suara. Di TPS 11, Lempong Sari, ada 293 pemilih, namun yang menggunakan hak suara pilihnya hanya 270 pemilih. Sebelumnya, Ganjar bersama istri dan anaknya menggunakan hak suaranya di TPS 11, Lempong Sari, Rabu Pagi. Ganjar antre seperti warga lainnya untuk mencoblos. Ganjar mengaku mencoblos foto yang berambut putih yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Pasangan nomor 3 diunggul jauh dari pasangan nomor 2, begitu saja. Mas terus langkah selanjutnya ini suara-suara dicerahkan kemana ini mas? Ini kan nanti sesuai prosedurnya kan kita, nanti kita masukin ke kotak suara presiden lagi, nanti kita segel, nanti kita cerahkan ke PPS. Sedang hasil penghitungan suara Pilpres di TPS 34 Manahan, tempat Gibran Raka Buming Raka mencoblos, menempatkan pasangan Prabu Gibran menjadi jawara. Pasangan nomor urut 2 itu unggul jauh dari dua paslon lainnya. Paslon nomor urut 2 Prabu Gibran meraup 110 suara, pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 53 suara, dan pasangan Anies Muhaimin 6 suara. Secara keseluruhan, surat suara berjumlah 171 surat suara. Dua di antaranya, dinyatakan tidak sah karena semua gambar paslon tercoblos. Tidak ada kendala dalam penghitungan suara, kecuali kesalahan kecil, yakni selisih suatu suara disebabkan petugas terlalu cepat dalam pencatatan. Di TPS 34, TPS Manahan Solo tercatat ada 181 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dan istrinya Selfie Ananda. Namun, dari jumlah itu, hanya 154 orang yang menggunakan hak pilihnya. Di TPS 34, TPS Manahan ini juga tercatat 12 pemilih tambahan dan 5 pemilih khusus. Ali Muftagirin dan Heri Prasetyo melaporkan dari kota Semarang dan Solo. Unggul sementara hasil hitung cepat, pendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran di kota Pekalongan dan Brebes melakukan aksi cukur gundul. Sementara itu, pengurus DPC-PDI Perjuangan Kota Solo menampik sinyal menkandang banteng jebol berdasarkan hasil sementara pilpres. Puluhan warga kelurahan Tirto, kota Pekalongan, Rabu Sore melakukan aksi cukur gundul masal. Sedikitnya 23 orang warga melakukan aksi cukur gundul sebagai bentuk rasa syukur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yang mereka dukung, sementara unggul dengan perolehan suara lebih dari 51 persen. Pada hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei dan perhitungan suara sementara KPU pada pemilu 14 Februari lalu. Hal serupa juga dilakukan relawan Prabowo Gibran, Progib di Brebes. Mereka melakukan sujud syukur dan cukur gundul. Relawan progib yang terdiri dari para petani dan pedagang ini merayakan keunggulan sementara dihitung cepat lembaga survei di gudang bawang merah yang berada di jalan raya Kelampok, kecamatan Wanasari, Brebes. Aksi cukur gundul ini dilakukan sesuai dengan janji para relawan sebelumnya, yang akan melakukan aksi cukur gundul bila Prabowo Gibran menang satu putaran. Meski pada perolehan suara versi hitung cepat lembaga survei, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD saat ini kalah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran di kota Solo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menolak anggapan kandang banteng di kota Solo jebol. Kecuali perolehan suara PDI Perjuangan di pemilu legislatif di Solo saat ini turun dibandingkan Pilek 2019. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran di kota Solo dinilai karena adanya koalisi besar partai. Sementara pasangan Ganjar Mahfud hanya didukung koalisi partai yang lebih kecil. Kader tetap tenang, tetap satu komando dari ketua DPC. Kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan. Kesalahan ditumpukan pada saya saja. Jadi begini, yang dimaksud kandang banteng yang bagaimana? Kalau nanti perolehan suara PDI Perjuangan saya turun, berarti kandang banteng jebol. Namun kalau PDI Perjuangan nanti minimal suaranya sama dengan pemilu 2019, berarti tidak bisa menjebol kandang banteng di kota Solo dan Jawa Tengah. Rudi menambahkan pihaknya juga telah menginstruksikan semua kader banteng tetap tenang dan tak mengizinkan semua pergerakan tanpa sepakat tahuan pengurus partai untuk menjaga kondisi keamanan kota Solo. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.